Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel saya Yarno Supriyadi Kali ini kita akan melanjutkan Membuat 5 slide lagi Yang kemarin sudah di video yang keempat Yaitu slide yang kita namakan Fashion Paris Oke Sebelum lanjut Saya mohon like dan subscribe Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Supaya anda bisa mengikuti terus Update dari saya Oke ini slide yang keempat Video yang keempat Kita lihat Oke seperti ini Sekarang kita buat slide baru saja Oke Ikuti terus tutorial ini Nanti file-nya saya serpakan di deskripsi Dari video ini Silahkan anda download Dan untuk merubahnya Anda ikuti bagaimana caranya Anda bisa merubahnya Sesuai dengan keperluan anda slide ini Oke di slide ini saya mau buat Saya memasukkan gambar Gambar Yaitu produk Saya masukkan notebook Macbook Ya ini Macbook Kemudian layarnya akan kita isi dengan Gambar Pilih gambar Kita buat Kita buat Ini simpan di layar ini Kira-kira seperti itu Klik kanan Format shape Kita hilangkan garisnya No line Kemudian kita Fill dengan gambar Seperti ini Seperti ini Oke Fill dengan gambar Kita pilih gambarnya Oke Misalnya gambar ini Kemudian di Macbook ini Saya mau insert grafik Nah kita seperti ini Sudah saya mau edit Tiga kategori saja Seperti itu Oke kita paskan disini Ini judulnya kita buang dulu Kita jump Nanti angka-angka ini Silahkan diganti ya Untuk menggantinya Tinggal klik data Apa Edit data Klik kanannya Edit data Maka dia akan muncul Nah seperti ini Silahkan di Excelnya diganti Nanti datanya akan mengikuti Oke Saya mau menghilangkan garis-garis ini Kita delete saja Kemudian Series ini Kita ganti Ganti warnanya Misalnya Seperti itu Dia akan berubah ya Oke Ini saya ganti juga Kita gelap sedikit Ini kita ganti Ya seperti itu Kita lihat Oke Saya anggap cukup Kemudian saya mau copy text Dan judul disini Kita pindah kesini Oke silahkan nanti judulnya sesuaikan saja Seperti ini Kemudian dibawah sini Saya siapkan textnya Latah kiri kanan Latah kiri kanan Kita tambah lagi textnya Oke Seperti itu Kemudian Saya mau Kuat Terangan Disini Disini Seperti ini Kemudian saya Gabung dengan segitiga Kita rotasi Dua segitiganya Ya Format Kita Gabungkan Kemudian Kemudian nolain Kita kasih shadow Ya seperti itu Kemudian kita kasih warnanya Kita ambil warna yang ini Kita duplikat Kita ambil warnanya yang ini Duplikat lagi Kita ambil warnanya yang ini Oke seperti itu Kemudian saya mau masukkan text Di atasnya Di atas sini Ya Seperti itu Kita Jenis Wordnya Open Oke Oke Warnanya kita ganti ke putih Kita zoom dulu Oke Kita duplikat Ctrl D Ctrl D Oke Kita sudah punya Grafik Ini kita Kasih Garisnya Kemudian kita ini kita besarkan garis sebelah aksisnya disini kita lain kena dua warnanya hitam saja ini juga kita naikkan kekelihatan Oke warnanya hitam juga ya sudah seperti itu Oke kita lihat slide yang pertama ini ya seperti itu kemudian saya buat slide yang selanjutnya slide yang kedua kita bersihkan dulu saya mau insert gambar lagi saya pakai ya Xbook Oke kita sama seperti tadi kita isi ininya dengan gambar tempatkan set segi 4 dulu nolain kemudian pilih gambarnya kita ganti gambarnya soalnya ini seperti itu Oke kita insert grafik juga masih sama kita pakai yang ini kemudian tapi satu kategori saja kita delete tambahin disini misalnya saya sempat oke kita ada lima angkanya misalnya ini Januari Februari Maret kita lihat kita ganti ya misalnya penjualan ya ada 100 sini ada 120 kita lihat dulu seperti apa oke kita hilangkan dulu garis ini kemudian judul kita hapus seperti itu kita kecilkan sesuaikan dengan ukuran komputer yang tajam kita format label ini garisnya kita naikkan kemudian ukurannya dua ya warnanya biru yang bawah juga kita naikkan ke dua warnanya biru oke warna teks ini kita ganti putih coba ini juga warna ganti putih oke kalau ini kurang jelas kita ganti depannya kita kasih eh oke kita kasih kemudian 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 ini bring to phone kita ya seperti ini nah jadi kelihatan grafiknya oke oke saya mau copy judul dulu misalnya seperti ini rata kiri ya seperti itu teksnya saya copy juga copy sini saya tempatkan teksnya oke 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 seperti itu kemudian ini saya mau ganti warnanya mungkin agak hito ya sudah kelihatan ini juga saya ganti oke 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 seperti itu oke 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 kita buat teks disini ukuran yang kecil saja Oke, kita lihat hasilnya Lalu bukan Untuk di bawah sini Saya mau kasih Semacam shadow Supaya Kelihatan Simpun di belakang Seperti itu Transparency Seperti ini Oke Kita lanjut ke slide yang selanjutnya Kita bersihkan dulu ini Oke Kemudian Saya buat search disini Kita isi gambarnya dengan ticet Kemudian kita pilih gambarnya Saya mau pakai Misalnya Seperti itu Kita atur Lab dan lainnya Ya, seperti ini Kemudian saya mau buat grafik Seperti tadi Saya copy saja grafik yang ini Ini kontrol Di sini Oke Saya hapus Ininya Seri bawah Saya hapus Oke Saya hapus Oke Seperti ini Saya hapus Terus Kemudian Saya ini mau buat custom Bentuknya Bentuk custom Jadi Kita buat Set dulu Seperti ini Oke Kemudian Saya mau Ini saya mau Cut dulu Yang bawah Kita potong dalam yang atas Seperti itu Kemudian Saya edit point Oke Kita edit point Ini Seperti ini Ya Kemudian Ini Oke Seperti itu Saya duplikat Kemudian Rotasi Kita buang dulu Lainnya Nolain Kita click Nolain Ini warnanya Kita Beritua Sedikit Ya Seperti itu Oke C Ctrl V Kita simpan dulu Di sini Ini Kita Group Ctrl C Kemudian Ini Paste Ya Seperti itu Paste di sini Dia akan menyerupai Di atas Oke Kemudian Yang ini Kita ganti juga Warnanya Ini kita Ungroup dulu Kita ganti Warna yang kedua Dengan warna Ini Misalnya Yang ini Juga Kita Samakan Dulu Kemudian Kita More Color Kita gelapkan Sedikit Seperti itu Ini Ini Warna 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 Ini Ini Juga Kemudian Kita Groupkan Kita Group Kemudian kita Ctrl C Copy Copy Klik di sini Ininya Baru Ctrl C Ini sudah Berubah Nanti kita Atur Ini Oke Oke Nah Ini Kita Ganti Warna Yang ini Dengan Warna Merah Ini Kita Ganti Dengan Warna Merah Dan More Color Kita Gelapkan Seperti Itu Kemudian Kita Copy Ini Di sini Paste Oke Ini Juga Sama Kita Ganti Warnanya Ini Ganti Warnanya Kemudian Kita Gelapkan Warnanya Oke Kita Ctrl C Di sini Hit Ctrl V Ya Berubah Sudah Bentuknya Kita Atur Oke Ini Juga Kita Ganti Warnanya Dengan Warna Hijau Ini Juga Warna Hijau Jauh Tua Seperti Itu Kemudian Kena Ctrl C Di sini Ctrl V Oke Sekarang Kita Atur Perlap Perlap Seperti Itu Kita Sudah Punya Grafik Yang Custom Ini Hapus Saja Seperti Itu Kita Lihat Untuknya Unik Karena Kita Tadi Asalnya Dari Grafik Batang Kemudian Kita Buat Sets Sendiri Copy Dan Pasteur Kesini Jadi Bentuknya Unik Oke Saya Mau Buat Judul Tinggal Copy Di Kita Kasih Judul Oke Seperti Itu Kita Atur Dulu Ini Ke Atas Kita Saya Mau Copy Text Ini Oke Kita Bentuk Textnya Seperti Ini Ya Kemudian Kita Kasih Keterangannya Ini Untuk Contoh Saja Ini Kemudian Insert Kita Cari Errol Ya Seperti Itu Akurannya Besarkan Warnanya Kita Ganti Seperti Itu Oke Kemudian Saya Duplikat Ini 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 Saya Duplikat Juga Oke Seperti Itu Tinggal Kasih Text Saja Insert Text Ganti Ganti Warnanya Putih Simpan Di Atas Sini Oke Kita Duplikat Simpan Disini Oke Oke Ini Contoh Saja Kalau Mau Ganti Data Tinggal Edit Data Klik Kanan Kita Lihat Hasilnya Cukup Bagus Oke Yang Kempat News Slide Saya Buat Slide Baru Oke Saya Copy Lagi Grafiknya Top Top Baru Saja Insert Grafik Oke Seperti Ini Saya Mau Buat Satu Saja Kategorinya Penjualan Oke Misalnya Ini Tahun Selamat Saja Saja Kita ganti-ganti ya angkanya Supaya ada variasi Kita buang dulu versi yang tengah ini Oke seperti itu Ini saya juga mau buang Judulnya kita buang juga Oke Kita hapus juga Oke saya mau buat custom juga bentuknya Oke saya mau buat bentuk custom insert segitiga juga Oke saya mau copy bentuk ini ke dalam grafik kita Tetapi kita modifikasi dulu Saya mau cut dulu ini Dengan Oke Kita coba Seperti bentuknya agak bagus Kita coba transparansi dulu Oke seperti itu saya ini duplikat belakangnya Kemudian kita Lepaskan Ini juga kurang ke bawah Sekarang sudut Oke Ini Tekan shift Ini Kita subtract Ya seperti itu Sekali lagi Tekan ini kemudian kita subtract Ya Kemudian saya buat gradient Warnanya Yang atas itu warna biru misalnya Tetapi yang bawah ini kita transparansikan Oke yang atasnya kita biru tua saja Bawah kita transparansikan Transparansinya kita naikkan Ya seperti itu Oke Kemudian saya hilangkan garisnya Nolain Seperti itu Kita ctrl c Ketan grafik ini Ctrl v Seperti itu Yang ini kita ganti warnanya Ganti dengan warna Ini Kemudian yang bawahnya kita ganti juga Kita transparansikan Oke Ctrl c Di sini kita ctrl v C Ctrl c Ini ctrl v Oke seperti itu Kemudian ini kita ganti juga warnanya dengan warna merah Tua Atasnya Bawahnya merah Tapi kita transparansikan Ya seperti itu Kita ctrl c Di sini kita ctrl v Oke Oke Kemudian ini kita ganti warna hijau saja Supaya berbeda Ininya hijau muda Kemudian yang hijau muda ini kita transparansikan Oke Kita ctrl c Di sini kita ctrl v Oke seperti itu Kemudian ini yang warna biru ya Kita buat juga di sini warna Atau biru sudah ada Kita ganti warna ungu misalnya Kemudian di sini warna ungu muda Oke Kita transparansikan Kita copy Di sini kita paste Kemudian kita atur Gapnya kita Oke Overlapnya Kita naikkan Seperti ini Terlalu rapat Ya seperti itu Kita sudah punya grafik yang bagus Sekarang Oke Kita atur dulu Layoutnya Saya mau buat seperti ini Di sini Ya seperti itu Di sebelah kiri Tetap saya mau Masukkan shape Bentuk segi 4 juga Biar nolain Kita pilih picture Picture nya kita pilih Misalnya ini Oke Seperti itu Di dulunya Saya copy saja Dari sini Ctrl C Di sini Ctrl V Ya Kita atur Ya seperti itu Oke Seperti ini Kemudian Saya mau Insert grafik lagi Tapi bentuk Lain Seperti ini Oke Kita anggap Ya ini langsung Supaya cepat saja Silahkan datanya Dirubah ya Oke Di sini Saya hilangkan juga Ini Ini saya hilangkan juga Saya delete juga Saya delete juga Oke Di dulunya kita delete juga Oke Ya seperti ini Ada 2 grafik Ini bentuk custom Ini bentuk garis ya Kita coba lihat Oke Seperti itu Lanjut ke slide yang Kelima Kita bersihkan dulu Oke Oke Yang kelima ini Saya membuat Variasi saja Perhatikan Ini bagaimana Kita membuat Gambar Ya ini Yang lain Kemudian Saya pilih picture Pilih file Saya akan Merubah warna Dari gambar ini Menjadi hitam putih Oke Kita pilih yang ini Misalnya Oke Ini aslinya Seperti ini Berwarna Kita klik disini Picture Kemudian picture Color Kita robah Dia menjadi Coba lihat Oke Seperti itu Kemudian Saya mau buat Set Ini untuk Variasi Consip ya Supaya bentuknya Betul-betul bulat Kita hilangkan Garisnya Kemudian Kita duplikat Ganti warnanya Kita kecilkan Sambil tekan Shift Kita atur Oke Kita duplikat Lagi Ganti warna Dulu Misalnya Ini Tekan Shift Oke Seperti itu Kemudian Kita duplikat Lagi Kita tekan Shift Kecilkan Ganti dulu Warnanya Supaya kelihatan Oke Kita duplikat Lagi Kita ganti Warnanya Menjadi putih Yang terakhir Oke Oke Saya mau potong Sebelah sini Insert Oke Yang biru Yang biru dulu Kita potong Kita copy dulu Ini Bantul C Kita simpen Oke Yang biru Kita tekan dulu Tekan Shift Tekan ini Kemudian Subtract Oke Kita paste Lagi Yang ini Sudah Copy Tadi Yang abu-abu Kita tekan Kita tekan Shift Kita format Kemudian Subtract Kemudian Kita paste dulu Yang kuning ini Tekan Shift Tekan yang Set untuk memotongnya Kemudian kita Subtract Oke Sekali lagi kita Ctrl V Yang hijau kita Pilih Yang ini untuk memotong Kita pilih Format Kemudian kita Subtract Oke Sekali lagi Yang putih Kita potong Putih Kemudian Subtract Oke Yang putih ini Saya mau kasih Shadow Kemudian Saya pilih Ya Seperti itu Oke Kita lihat Oke Kita Inspec Disini Kita copy Saja Textnya Seperti itu Kita buat Variasi D-D-nya Misalnya Ini ukurannya kecil Ini juga Kita kecilkan Oke Kemudian Kita berpikat Lagi Ini Silahkan Antitex Dan digunyanya Sesuaikan Saja Ini untuk Contoh Saja Misalnya Seperti ini Warnanya Warnanya Kita besarkan Oke Seperti itu Kita lihat Dari slide Pertama Kita selesai Membuat Dengan Slides Oke 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 Seperti itu Terima kasih Setelah Mengikuti Tutorial ini Bagaimana Anda Merubahnya Silahkan Nanti Payone Download Di Deskripsi Video Jangan Lupa Subscribe Supaya Anda Dapat Terus Mengikuti Update Dan Mendapatkan Gratis Tentet Powerpoint Dari Saya Semoga Bermanfaat Berbagi Kita Pengaruhi Itu Terus Jadi Solusi Demikian Belajar Membuat Powerpoint Saya Namakan Sebagai Passion Karis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh